What's up visual fans, balik benggur Kipadila Kita sekarang ini ada konten eksklusif nih Interview dengan Presidennya Lur Surabaya Mas Erick Helanga Mas, apa kabar? Baik Sehat-sehat ya? Sehat Mas, sekarang kesibukannya apa nih akhir-akhir ini? Sekarang kesibukannya ya back to my business ya Bagaimana caranya bisa bangkit di masa pandemi ini Apalagi bisnis saya kan hotel ya Kalau hotel itu ya sekarang lagi benar-benar tiarat Jadi bagaimana caranya kita bisa survival mode lah Dan itu butuh ekstrak effort Dan sekarang ini kan kita tau Mas Erick udah satu musim lah ya Sebagai owner tim di IDL Pengen tau sih ceritanya Mas dulu Pertama kali tuh season pertama jadi owner tuh serunya apa sih Mas? Serunya itu tiba-tiba banyak yang DM Advise pemain ini, pemain itu Saya kan belum paham ya siapa-siapa Jadi saya sering diskusi sama temen-temen Ini siapa, ini siapa Tolong pak ini, tolong pak ini Pak tolong begini tok, tolong begini Tolong pemain ini harus balik ke Surabaya Kebanyakan sih pemain CLS Yang harus saya advise Jadi saya tiba-tiba banyak ini aja Banyak temen-temen lewat sosial media ngontak Ya di Surabaya itu aja sih Kalau nonton game basket sebagai owner beda gak mas rasanya? Kalau saya jujur nonton Mobile Legends offline E-sport ya Dengan nonton basket itu lebih stress basket Karena kalau Mobile Legends itu kalau udah menit-menit awal udah tau siapa yang menang Maka saya 70% udah tau siapa yang bakal menang Kalau basket itu saya ingat banget laga terakhir Itu kita udah ketinggalan 20 poin Melawan Pacific ya kalau gak salah Terus udah gitu kita bisa susu lagi ke susu Unggulin ke dia Tiba-tiba akhir-akhir ambil ke susu Itu jantungnya udah gak kuat saya Sport jantungnya dapet lah ya Itu saya gak duduk gitu Itu saya berdiri tuh di deket kamera Karena saking stress Stress, stress banget, stress banget Tapi seru lah ya jadi owner salah satu tim IBL Dan kita tau nih kita semua nungguin nih Mas ya IBL untuk berjalan lagi udah satu tahun lah ya Udah hampir satu tahun boleh dibilang udah stop ini sekarang ini IBL Dan kemungkinan besar bulan Maret nanti akan berjalan Sebenernya tepat satu tahun Karena terakhir itu di Kediri ya Eh bukan Kediri Abis Surabaya Setelah Surabaya itu kan kita ke Malang Di Malang itulah kita diberitakan Hmm Nah sekarang kita semua masih penasaran ya Kita tau Sekarang ini tim-tim masih pada latihan semua juga Dan Sedang mempersiapan diri untuk IBL 2021 Tapi untuk owner sendiri Kita pengen tau di sudut pandangnya owner ya Dan ini mungkin jarang ya Karena kan kebanyakan sering di interview Biasanya pemain Nah ini sekarang kan dari presidennya Lurus Surabaya Kita pengen tau kesulitan apa sih yang dihadapi Sama Mas Erick selama masa pandemi ini untuk timnya Di masa pandemi ini itu tentu finansial ya Itu Seperti saya bilang waktu jaman dulu sebelum ada pandemi itu sponsor itu banyak sekali yang request ke saya Bahkan saya buat eksklusif Saya nggak mau banyak-banyak sponsor Cuma gue yang terlalu besar Ini segini Jumlahnya berapa Sehingga saya bisa meng-cover lah satu tahun atau dua tahun Tapi ketika masa pandemi itu saya kontraknya pernah diputus Sama sponsor Karena liganya juga berhenti Makanya si sponsor punya hak di satu klausal Kalau liga tidak dilanjutkan maka sponsor pun dilanjut Jadi betul-betul harus ada uang fresh money baru untuk meng-cover itu Dan kemudian terpaksa kan harus mengambil dari kita punya operasinya dan lain-lain Tapi ketika operasinya Kita sebenarnya kelola itu sekitar 30 hotel ya Oke Itu gara-gara pandemi itu hampir seluruh hotel Itu okupansi di bawah 10% 5% Jadi betul-betul saya sulit sekali ya Benar-benar dalam situasi yang sangat-sangat sulit Untuk fund satu operasinya basket pada saat itu Jadi ya thanks God Itu udah berakhir gitu Sekarang udah mulai membaik Cuman pada saat itu Itu Aduh benar-benar gimana ya Menurut saya Kalau saya kan gini-gini Mungkin ada owner yang cuek gitu loh Jadi Punya basket ya udah taruh duit Bodo amat gitu kan Boknya bakar terus Kalau saya tuh enggak Saya tuh lebih kepada book visibility Saya punya uang misalnya Saya punya budget 3M Yaudah 3M itu harus dipakai Gak boleh lebih Wah lebih-lebih Itu kan harus di sponsor Ketika sponsor gak ada Maka harus sampai dari yang lain Sementara yang lain juga kan ada kebutuhan Jadi itulah Kesulitan Kita ya Jadi memang Memang Sulit gitu lah Jadi Ya seperti saya bilang Thanks God Sekarang udah mulai membaik Walaupun hotel masih begitu Tapi ya udahlah ya Kita terima aja Dari pasrah Ngomongin tentang Fresh Money nih Wah Kita tahu Sibuk juga nih off season-nya Lerf Off season kali ini Dimana bintang utamanya Dan juga mungkin The face of the franchise Yaitu Daniel Wernas Akhirnya Dijual ke Bali United Wah ini ceritanya gimana nih mas Kok tiba-tiba Daniel gak di-keep nih Di Lerf Surabaya Ini sebenarnya pertanyaan yang Paling saya gak mau jawab Karena saya sangat dekat sekali dengan Daniel Wernas ya Saya merasa Daniel Wernas lah yang Yang juga salah satu orang yang Selalu Apa ya Nge-brief Dan juga Memberikan masukan-masukan lah Tentang basket itu bagaimana Tapi Jujur nih ya Daniel juga mungkin belum tahu ya Kenapa Akhirnya saya design untuk menjual Karena saya tidak pernah mau bilang Sebenarnya Saya tidak mau menjual Daniel Saya tidak mau Karena dia adalah I want to be with him Sampai saya gak punya tim ini lagi Nah masalahnya adalah Karena Oh sorry Masalahnya adalah Saya dulu punya klub basket itu Gara-gara lihat Daniel Di Youtube-nya Mas Rocky Kalau ada yang ingat gak tuh Waktu lagi NBA final Waktu lagi interview Daniel Aku juga masih bingung Tapi Mas Eric tuh bisa nyasar Ke video aku loh Itu Wah itu lumayan kaget sih Iya makanya aku bingung itu lah Mungkin fate ya Ya fate akhirnya jadi Jadi akhirnya nonton tuh Oh Katanya Daniel cerita nih Kesulitan klub Iya Aku kasian Aku ambil Kebetulan emang Pada saat lumayan pandemi Emang uang kita lagi fresh Banyak banget gitu kan Ya udah Kita Saya kontak Daniel dan lain-lain ya Akhirnya saya punya lah klub Louvre Cuman Pada saat Kena pertanyaan Kenapa saya lepas Daniel Saya jujur nih ya Cuman eksklusif di Di Siapa Di Mas Rocky Karena Saya tidak mau menyakiti Daniel Karena Saya Mengambil klub Louvre Itu juga karena Daniel Jadi ketika Daniel Bicara di podcast Salah satu podcast lah ya Bilang Kalau Dia pribadi Tidak mau dipotong gaji Pada saat itu Saya merasa sedih Saya harus Soalnya kan saya bener-bener Care banget lah sama dia Saya Support Dan saya sangat-sangat Ngagumi beliau Saya akhirnya Make decision Oke Then I'm gonna release Tapi dengan syarat Daniel gak boleh dipotong gaji gitu Jadi Saya jujur Saya harus potong gaji Karena Gini loh Barcelona aja Klub Klub bola yang sangat kuat Itu sekarang terancam bangku Jadi maksud saya Apalagi kita gitu Maksud aku Memang saya harus melakukan keputusan yang sangat buruk Demi menyelamatkan Suatu Klub operasional organisasi Demi bisa survive bertahan Itulah kenapa Saya Karena saya respect sama dia Saya kira Maden saya akhirnya Ngalah Tapi dengan syarat Klubnya satu Harus Membayar Daniel full Juga kayak delivery Dipotong Gitu aja sih Karena memang Saya Cukup Kesulitan Kalau gak potong gaji pada saat itu Ya Semua itu secara normal lah ya Sekarang ini Di masa pandemi Jelas Lebih banyak orang kesusahan juga Pasti itu otomatis Kita tahu lah Tim-tim juga Dislepak bola Seperti Mas Eric bilang Juga melakukan pemotongan gaji Nah Tapi Daniel Kita ngomongin sedikit Bahas sedikit Kok untuk Mas Eric sendiri Yang melihat penampilannya Daniel Seasonal itu seperti apa Tentunya hampir jadi MVP ya Salah satu jalan MVP Kalau menurut saya MVP nya adalah Daniel Kenapa? Karena saya bingung Kenapa Enggak Saya gak ada masalah Dengan pemain tim Saya minta maaf ya Maksud saya Seharusnya tidak dihitung pemain tim Nas gitu Kalau menurut saya Karena poin aja gak dihitung Yes Peringkatannya gak dihitung Jadi seharusnya Itu juga gak dihitung gitu Maksud saya Memang Memang mereka adalah Orang-orang terbaik Bermain dalam satu klub gitu loh Daniel itu Shooter Kalau dia mungkin Mendapatkan asis yang lebih banyak mungkin Atau mendapatkan Saya pikir dia bisa lebih Tapi kan Seperti saya bilang Tim Nas itu adalah tim super Buat Jadi ya tentu Ya Ya gimana Kalau bagi saya Tetep Daniel Nas MVP nya Tapi emang banyak sih Pro and con nya Tentang pemain tim Nas itu Dimasukkan kepada awards Ada juga orang yang setuju Ada juga orang yang gak setuju Tapi itu normal sih menurut aku sih Memang karena Seperti Mas Arief bilang Memang tim Nas itu isinya Superstar semua sih Bahkan kalau menurut saya Seharusnya Kalau ada semua ku buat Seharusnya pemain tim Nas lah Yang dapetin semuanya Seharusnya Gak boleh Gak boleh ada dari tim lain Karena kalau ada dari tim lain Maka dia wajib masuk tim Nas Itu adalah kayak di bola Betul Ada satu top scorer Kalau dia gak masuk kan Kayaknya Gimana gitu Jadi maksud saya Seharusnya Kalau memang tim Nas mau dimasukin Ya harusnya semuanya Setuju Setuju Nah Lurv Kita tahu Pemperseman ini jelas Dengan Gadai Daniel Dan juga Galang Pindah ini Timnya sedikit berbeda nih Dimas aku gak tahu nih Dimas aku udah minta Mas Erick sih Dimas apakah melanjutkan Atau tidak untuk season depan ini Untuk yang ini ya Yang sekarang ini Enggak Karena Kebetulan Dia kan cuti Waktu-waktu main sama aku Dia itu adalah Bekerja di Satu School Academy Di Surabaya Dan dia tidak dikasih izin Tapi mungkin 2022 Mungkin Oh bisa comeback nih Bisa comeback Karena kan Juga Ketika mereka gak ngejinin Karena kan sekarang Situasi ada pandemi Tidak ada kepastian Dari Liga Nanti kalau Dimas join lagi Tiba-tiba Nggak apa Joini lagi Nanti kan yang rugi mereka Mereka Dimas tuh bekerja Jadi ya menurut saya Itulah kenapa Gak ada goodbye buat Dimas Karena Mungkin balik lagi nih Karena kan tergantung izin Hehehe Pernyata mengicin sih orangnya Eh bukan Hehehe Sorry Hehehe Hehehe Ups Hehehe Tapi sekarang ini pertanyaannya adalah Gak banyak Gak terlalu banyak Mungkin hanya jamar aja Wewe Tambahannya untuk tahun ini Season ini ya Mungkin sama Fafa Kenapa Luf ini gak seagresif Musim lalu Kalo musim lalu kayaknya Diambil semua Di bintang-bintang yang bisa diambil langsung Jujur aja ya Saya tuh agresif sebenernya Tetapi Mungkin ya Saya gak tau Mungkin karena ada rumor di Louvre Pemotongan gaji Begini Begitu Jadi ketika pemain bintang yang saya deal Kebanyakan mereka minta pembayaran di muka Oke Bahkan Maunya 100% di muka Atau ada yang 75% di muka Sementara Sementara Di pandemi ini Kita itu Bener-bener kesulitan cashflow Kalo misalnya ini kan Ini buying time kan Buying time Buying time Ketika membayar kan gak oke Ketika pada tahun lalu Diminta untuk membayar cash di muka Bahkan pemain Rookie-rookinya pun Saya juga gak ngerti Kenapa rookie harus ada Pembayaran di muka Tapi intinya Ya berat Pada saat itu Saya Empat orang Pemain hebat Udah saya tawarin Dan mereka akhirnya Menolak Ya Saya pikir Dengan time of paymentnya Mungkin Saya pikir ini Gada-gada mungkin rumor Jadi Menyebutkan saya sangat-sangat berat sekali Jadi akhirnya Yang Yang Saya mampu bisa Bawa itu Untuk menggantikan Daniel Saya ada Sandi Oh ya ada Sandi ya Sandi Untuk menggantikan Dan Galang Saya coba memasukkan Jamar Dan Fafa Gitu Nah Kalau Jamar nih Jamar itu seharusnya Udah Bersama Luluf Luluf itu dari tahun lalu ya Dan sekarang ini Dia kembali lagi Main sempet coba Untuk main di Turki Kayaknya Tapi agak susah juga Main di Turki Apa sih yang Mas Erik paling suka dari Jamar ini? Begini gak Jamar itu kan Dari tahun Lalu 2019 2019 Ketika Piala Presiden Saya itu Adalah Orang Ya Boleh ditanyalah ke Jamar ya Saya adalah Klub saya adalah Percaya sama dia Walaupun kata orang Dia cedera Saya tahu dia cedera Tapi saya percaya Karena dia adalah pemain Indonesia yang harus kita jaga dan aset bangsa Saya itu Membawa dia Dari Amerika Ke Indonesia Berlatih bareng Untuk Juga Membantu dia Di Apa? Recoverinya Recoverinya Dan Itu dari Piala Presiden ya Maksudnya saya kontraknya kan udah lama ya Dan Pada saat pandemi ya Kita terpaksa Harus Apa ya Split kan Karena kan gak mungkin juga Pemain Asing Ya Gajinya kan Asing ya Ya Nah tapi Karena dibolehkan kembali ya Of course Saya percaya Apapun Gimanapun Offer dari klub lain Jamar tahu dalam hati kecil yang paling dalam I am not done with the move Karena Ya This is like Ketika Dia cedera kan Barang sama kita Jadi saya pikir dia pengen memberikan sesuatu duluan buat kita Kalau saya Dan Dan saya pikir kalau ngomongin kualitas Dia kan dianggapnya sekarang lokal Saya pikir kalau sesama pemain lokal dia is good He is good He is good Saya kan ngomongin lokal kan Ya probably one of the best Makanya saya Senang sekali nih Ketika ada Waktu itu ada nih Owner meeting Bilang Dua orang Dua orang Owner Dia bilang Ketika kita berdebat masalah naturalisasi Waktu itu Dia bilang Ya udah kalau gitu tahun depan Pemain naturalisasi dianggap lokal Gitu Nah ada pro kontra disitu Oke kita stop dulu Jangan ngomongin gitu dulu Tapi saya harap Itu di continue Dan saya berharap Jamar diperlakukan lokal Ya Karena ya 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 You know Jangan ngomongin asing ya Maksudnya kita semua sih happy banget sih Tapi pas tau jamar itu bisa bermain lagi Apalagi mas Eric kali pas Dapet keputusannya dari idea bahwa Pemain naturalisasi seperti jamar Dan juga bboy bisa main Pasti happy banget waktu itu Saya happy Saya happy Tapi kan pada saat itu Ada keputusan Club semua ya Ya kita kan harus ikutin semua Keputusan Club Apapun itu ya Walaupun misalnya kita Akhirnya pada saat itu Kita semua bilang Kita belum siap nih Untuk tahun ini Kita gimana ke tahun depan Kita kan udah bulat Suaranya Apapun yang udah diputusin Di satu forum Tertutup Seharusnya kita satu suara Tetapi di luar kan tiba-tiba berbeda Tiba-tiba ini A, B, C, D Wah akhirnya Ya yang seginilah kejadiannya Well it's okay Ya aku suka Tapi maksudnya Ini juga akan membantu banget Untuk imagenya ideal ke depannya Karena kita tau bboy fansnya banyak Apalagi jamar Jamar tuh fansnya fanatik loh Jadi ini masih kalau jual jersin Ntar salt out semua nih mas Ya mudah-mudahan Mudah-mudahan Dan yang ini nih Terakhir nih kita penasaran Karena ada nama Dewa United Ini sejarahnya Lerf dan Dewa United bisa kerja sama bareng Gimana ya mas? Jadi gini Saya kan Pada saat itu Apa namanya Mendengar Daniel Bicarakan waktu itu kan Tentang pemotongan gaji Pada saat itu pula Saya mulai berpikir keras Apa anak-anak udah happy ya dipotong gaji gitu Karena soalnya orangnya gak enakan gitu loh Karena bagi saya Saya tuh orangnya kalau udah Saya presiden ya Jadi saya harus Dalam ketika ngambil keputusan Saya tidak bisa Mentarik balik gitu Ada satu keputusan yang saya lakukan adalah Di awal Saya untuk menyelamatkan organisasi Saya harus memutus Memotong gaji Tapi kan pada prakteknya ternyata Malah efeknya pertama Tiba-tiba pemain-pemain yang baru Pengen dibayar di muka Itu tempat membuat kita sulit dan lainnya Nah pada saat itu Saya mulai berpikir keras Gimana caranya Untuk agar pemain tidak Tidak Ya maksudnya happy lah Karena saya kan gak enak ya Akhirnya disitu saya berpikir Demi pemain Demi Temen-temen Apa Tim saya Louvre Surabaya Yang Yang pingin Sesuatunya Misalnya Lebih happy ya Dengan gajinya full dan lain-lain Akhirnya Saya putuskan Untuk Menjual Beberapa slot saya Di e-sport Jadi ada satu klub e-sport Namanya Dewa United Ya ada kerjasama Sama kita lah Ada suatu Akuisisi lah Sama kita Tim e-sport ya Setelah itu ya Tentunya saya Juga negosasi sama mereka Mau dong Nyebur juga gitu Di basket gitu kan Gimana caranya biar mereka Nyebur di basket Tapi kan Walaupun mereka setuju Tapi kan Kita harus ikuti aturan IBL Aturan IBL itu adalah Ketika mau ada Apa namanya Pemilihan Direktur baru Atau pemilihan Atau akusisi baru Itu wajib memberitahukan ke IBL Jadi kita tentunya sudah melakukan Semua hal-hal yang IBL atur dalam peraturannya Kita sudah surati juga Ya mudah-mudahan setelah 90 hari Sesuai aturan Ada keputusan yang baik Ya maksud saya Dengan adanya Dewa United ini Yang mengakuisisi e-sport slot saya Di PUBG Mobile Itu mudah-mudahan Juga bisa Merembet kepada basket Yang Mudah-mudahan lah Ini kan tinggal nunggu IBL nih Dan saya pikir Demi basket Indonesia Gak ada masalah Itu yang pertama Yang kedua Saya sebagai presiden Pada saat itu berpikir Ketika saya ingin Membahagiakan pemain Agar terpotong gaji Dan saya juga Ada dua lagi Bukan sekedar itu aja Tapi saya butuh Satu partner Baru yang gila basket Kenapa? Karena Surabaya Udah terlanjur Saya pikir Mencintai Tim Luver Surabaya Oleh karena itu Saya butuh Orang yang betul-betul Bisa Berbuat yang terbaik Dan ingin juara Karena Keluarga besar di Surabaya kan Berarti inginnya kita yang terbaik Karena kan komunitas basket Surabaya besar Oleh karena itu Saya senang sekali ya Sudah ketemu Apa Dewa United Esports Yang juga Saya masih Apa Masih Berharap Ada Apa ya Ada keputusan dari IBL Setelah 90 hari ini gitu Jadi basically Sampai sekarang ini Kita lagi Lagi ada negosiasi tentunya Dari Tapi Negosiasi yang pertama itu Esports Gak ada hubungan dengan basket Basket itu Sesuai aturan IBL Yang tentunya Saya sangat menghargai Aturan itu Jadi We'll see lah Tapi Alhamdulillah sekarang Pemain-pemain Setelah saya Esports saya Slot saya Sudah tidak ada Diambil Alhamdulillah Pemain-pemain Sampai saat ini kan Tidak ada pemotongan gaji Ya Saya berharap Everybody happy lah Fans happy Pemain happy Tidak dipotong gaji gitu loh Ya Jadi Ya memang harus Seperti saya bilang Di setiap Sosial media saya Kita untuk Di masa pandemi ini Butuh Orang gila Atau butuh Partner baru yang Demi basket Demi apapun juga Untuk tetap maju Gak bisa sendiri Di masa pandemi ini Oleh karena itu Saya senang sekali Ketika mereka Mengakusisi PUBG Mobile saya Dan Slot ya Maksud saya Jadi ya Oke lah Mudah-mudahan lah Doakan saja Doakan saja semua lancar Apapun yang saya lakukan Tugas saya adalah Mencari partner baru Ya Kalau dikonotasikan Ketika Inter Milan Zaman dulu Ada Pak Edith Tohir Kemudian ada Investor baru Dari China Ya It's all normal It's normal Normal Tapi tujuannya satu Demi menjadi yang terbaik Gitu Tapi Again Ada aturan IBL Udah tunggu aja Jadi target juara katanya Hehehehe Kalau saya Secara realistik Tahun ini Saya percaya Bisa masuk play off Tahun depan Saya yakin kita juara Amin Wah luar biasa sih So itu aja Interview dengan Mas Erick Tapi sebenernya Mas Erick Terpunya big announcement Tapi belum boleh di-share sekarang ini Pokoknya Big announcement Bulan Juni, Juli, Agustus Ya Ada sesuatu lah Pokoknya Itu akan besar Tapi nanti kalau Mas Erick Sudah siap untuk share Nanti dia akan share So Mas Thank you so much Untuk waktunya Sudah mau di-interview Dan juga mau cerita-cerita Ini banyak banget yang menarik Mungkin ada yang mau disampaikan lagi? Ehm Saya Kebetulan kemarin kan Baru ini ya Baru Ehm Gak sengaja Melihat ada satu Room Di Clubhouse Oh iya Ternyata Ada banyak atlet-atlet basket Indonesia Yang perempuan Dia berteriak semua Ini nasib kita gimana gitu Ehm Nah oleh karena itu Saya juga ingin mengomongkan juga ya Saya ingin berkomitmen juga Untuk memajukan basketbol Ehm Wanita Ehm Saya Belum tahu caranya Ehm Harus mulai dari mana Karena saya kan belum punya koneksi Tapi Dengan cara saya Untuk memajukan Louvre Saya pikir Saya bisa Membuat branding Dan valuasi Liga basket Ehm Wanita di Indonesia Akan lebih baik lagi Gimana mudah lah Ada jalan ke sana Itu aja sih Saya dukung Louvre Mas itu basket putri itu Banyak banget loh Pemain-pemain yang jago-jago Yang masih muda-muda Punya masa depan Cerah Dan memang mereka tuh Tinggal butuh wadahnya aja sih Dan mereka tuh Sebenernya bisa juga Brandingan mereka juga Bagus-bagus semua Menurut aku sih Jadi Aku harapkan Bisa ketemu jalannya mas Kalau butuh bantuan Bisa kontek aku aja langsung Pasti Kita bisa ngobrol-ngobrol Aku juga pengen bantu banget sih Karena basket putri kita tuh Memang harus lebih diapresiasi lagi Betul loh Kemarin saya Saya agak sedikit Kaget juga loh Ternyata kita lupa gitu loh Iya Kita lupa loh Di SEA Games Di SEA Games Kalau e-sports ya Gak ada tuh pertandingan Ada cowok ada cewek Gak ada semuanya cowok Di SEA Games Atau Asian Games Pertandingan basket Itu atlet putri Atlet putra Nah atlet putrinya itu Kok gimana nih Mulainya kapan Karena itu Ya I want to do something We'll see Kita doakan semua mas Yang terbaik guys Untuk semuanya Untuk Lufnya Bersama Dewa United Dan juga untuk Liga Putrinya Nanti kalau Mas Arik Jadi bikin So thank you so much mas Waktunya Mas Arik ini orang sibuk banget Ya thank you what Udah kontak gue Ingin ngobrol-ngobrol sama gue juga hari ini So thank you juga Untuk basketball fans Semua yang sudah menonton interview ini Semoga kalian mendapatkan informasi baru juga Dan thank you what For udah nonton Sampai jumpa lagi di video berikutnya